KESELAMATAN PENGGUNAAN POWER TOOLS Yang lebih efektif, efisien, dan lebih aman Namun demikian Banyak risiko Yang mengintai saat kita Mengoperasikan POWER TOOLS Kita akan bahas kupas tuntas Tapi jangan lupa Subscribe, like, and share Oke Tentu poin saja Yang pertama kita wajib tahu Bahwasannya Dalam mengoperasikan POWER TOOLS dari sudut pandang safety Kita wajib melakukan risk assessment dulu Dari sana kita tahu Apa-apa saja risikonya Terkait dengan kesehatan, keselamatan Atau aspek yang lain Untuk kita lakukan pengendalian Sebelum kita mengoperasikannya Poin yang pertama Satu ini adalah yang dari sudut pandang Kompetensi personil Kita harus lengkapi Pelatihannya memadai Terkait dengan Semua jenis POWER TOOLS Yang sudah kita miliki Kita bisa datangkan dari vendor Alatnya Atau penyedia POWER TOOLS Dan kita bisa berikan otorisasi kepada Trainer di internal kita Agar bisa membantu Kelancaran pelatihan Di skop industri kita Dan ruang lingkup pekerjaan kita Pelatihan ini ideanya juga Dibuat sistematis Siapkan hand out Pelatihan berkala Kaitannya dengan refreshment Agar bisa Ingatan kita Lebih baik lagi Dan mengenai teknik Tata cara mengoperasikannya Poin yang kedua Adalah Dari sisi Prosedural Kita wajib menyiapkan Prosedur Kerja aman Ya tentunya Yang disahkan oleh Pimpinan tertinggi dalam perusahaan Untuk Membuat panduan aman Dari setiap power tool Atau perkakas tangan Pertanaga yang ada di tempat kita Yang ketiga Dari sudut pandang Risiko Kaitannya dengan Alat Atau power tool ini Ada digerakkan dengan Elektrik Hidrolik Ataupun pneumatik Kita harus Lakukan kontrol Ya Apa itu Yang pertama Dari sudut Manajemen Peralatan Ideanya Di beberapa Perusahaan industri Yang sudah maju Punya Tempat khusus Untuk mengelola Power tool ini Biasanya ada Tools room Ya disana Kita juga harus Siapkan sumber daya Memadai Siapa Petugasnya Bagaimana Meregister Peminjaman alat Bagaimana Teknik Memerisanya Kita juga harus Berikan pelatihan Tata petugas ini Supaya Dapat terkontrol Dengan baik Mengingat Power tool ini Harganya tidak murah Pengendalian yang berikutnya Kita juga harus Melakukan kalibrasi Dimana Alat ukur ini Dan juga Perkakas tahan Pertanaga Tentunya Punya Peruntukannya Masing-masing Sesuai dengan Bidang kerja Salah satu hal Kewajiban kita Adalah Mengkalibrasi Ada yang Enam bulanan Atau Ditetapkan periode Tertentu Dari perusahaan Atau Manufacturingnya Supaya Terjaga Hasil Pengukurannya Saat kita Menggunakannya Kemudian Dari aspek Maintenance Ya Karena Kita Alat ini Dicipta Dengan desain Khusus Maka kita harus Lakukan maintenance Atau perawatan Ada dengan Cara inspeksi Reguler Sebelum pakai Bisa Mingguan Ataupun Bulanan Termasuk Bagaimana Servis Atau Maintenance Kita juga Harus Tetapkan Personel Khusus Untuk Mengatur Ini Kalau Memang Kita Tidak Punya Kita Bisa Servis Ke Penyedia Jasa Servis Agar Sesuai Dengan Pakom Cari Referensi Yang Memadai Agar Kita Bisa Memanagenya Dengan Baik Kemudian Dari sudut Pandang Metode Teknik Operasi Kita Juga Wajib Tetapkan Prosedur Prosedur Kerja Aman Ini Wajib Karena Ini Juga Amanah Dari KM1827 SK Dizien Minerva No. 185 Serta Sistemnya Di Perusahaan Buatlah Yang Sistematis Ya Praktis Ya Bila Perlu Buatkan Prosedur Bergambarnya Dan Dikasih Video Tujuannya Apa Ini Bisa Mempermudah Sobat CFD Untuk Teman-teman Mengakses Memahami Serta Melakukan Refresment Contoh Abis Duti 3-4 Bulan Sekali Suruh Masuk Ruangan Agar Lebih Familiar Lagi Dalam Mengoperasikan Alat Supaya Tidak Terjadi Kesalahan Karena Power Tool Ini Peratannya Unik Digerakkan Dengan Sumber Energi Yang Memandai Tetapi Punya Risiko Yang Dapat Menciderai Banyak Kasus Di dunia Industri Telah Terjadi Kecelakaan Yang Berakibat Cacat Baik Itu Cidera Ringan Cacat Permanen Yang Mengalami Patah Tulang Karena Teknik Penggunaan Yang Tidak Memade Maka Dari Itu Manajemen Juga Idealnya Menetapkan Kontrol Kapan Melakukan Inspeksi Manajemen Melakukan Observasi Oleh Pengawas Bagaimana Tekniknya Mengoperasikan Alat Ini Dengan Benar Tentunya Kita Harus Mendesain Bagaimana Metode Observasinya Bagaimana Teknik Komunikasinya Agar Kesatuan Sistem K3 Atau Keselamatan Ini Dapat Membangun Budaya Keselamatan Dalam Level Yang Tertinggi Supaya Setiap Personel Aware Dan Care Kaitannya Dengan Risiko Pengoperasian Power Tools Kita Kita Juga Kaitannya Dengan Aset Management Dari Sudut Pandang Legal Kita Harus Melakukan Register Berapa Asetnya Kita Kapan Harus Kalibrasi Rutin Ini Juga Harus Diatur Secara Tersistematis Terdokumentasi Dan Terdatabis Supaya Apa Aset Kita Ini Terpelihara Kalau Ada Yang Mau Disekrap Ada Penambahan Baru Atau Perlu Budget Untuk Approval Karena Kita Ada Proses Baru Inilah Yang Harus Kita Pahami Dari Aspek Management Aspek Pengawasan Dan Budgeting Kita Harus Lakukan Kontrol Agar Semua Aset Dikeluar Dengan Baik Agar Menghindari Ketidak Sesuaian Atau Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Di Lapangan Demikian Edukasi Kaitannya Dengan Management Power Tools Mudah Mudahan Ini Bisa Memanfaat Memberikan Edukasi Kita Untuk Mengelola Aset Berupa Power Tool Dari Aspek Safety Perencanaan Pengawasan Evaluasi Dan Management Aset Agar Meminimalkan Resiko Cidera Akibat Management Yang Kurang Bagus Demikian Dari Saya Akhir Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh For